Bonus demografi penduduk Indonesia akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2045. Hal ini merupakan keuntungan jika berhasil mendidik generasi mudanya. Siswa SMK yang saat ini berumur sekitar 14 hingga 17 tahun, merupakan usia produktif pemula, akan tetapi tingkat pengangguran alumni SMK di Indonesia masih tinggi, per Agustus 2022 sebesar 9,42 persen, sedangkan tamatan SMA sebesar 8,57 persen, dan lulusan SMP 5,95 persen. Masalah lain tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tergolong rendah. Tahun 2023 Global Health Security Index, GHSI, melaporkan skor rata-rata adalah 38,9 poin. Indeks Ketahanan Kesehatan Global Indonesia pada tahun 2021 sebesar 50,4 dari skor 100 poin dan menempati peringkat ke-13 dalam negara G20. Pengabdian masyarakat ini berupa pelatihan dan pembuatan alat elektrolisis, water ionizer, yang menghasilkan air alkali dan air asam untuk kesehatan. Air alkali memiliki kandungan ion kalsium, magnesium, natrium, dan kalium lebih banyak dari air biasa sehingga dapat menguatkan tulang, sendi, otot, dan melancarkan peredaran darah. Air asam yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik dan desinfektan. Pengabdian masyarakat dilaksanakan bulan Juni 2023 menghasilkan satu unit water ionizer dengan kapasitas seribu liter. Input, sumber daya di SMK, siswa, guru, dukungan institusi, kepala sekolah, laboratorium, dan bengkel. Proses, pelaksanaan, penyeluhan dan pembuatan produk, jurnal video. Sharing IPTEC tentang Pemanfaatan energi matahari dan elektrolisis air mineral dari keran di SMK, uji coba alat dan hasil air yang diproduksi. Output, evaluasi dan feedback masyarakat pengguna, khususnya siswa dan guru SMK Merdeka. Udah empat ya? Oke, segini ya. Oke, lupa. Awas. Tidak tahu, sepatu saja, Pak Ekinya butuh dokumentasinya. Butuh, ya, tapi untuk nanti. Untuk nanti, untuk laporan. Kita tiga 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 lubang ya. Satu siswa, satu lubang, pas ya. Buat, 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 ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.